Intro Halo, Anda menyaksikan CNN Indonesia, Indonesia Forward bersama saya Diana Twika. Dan kali ini kita akan membahas kasus penipuan online dengan beragam modus operandi yang masih bermunculan. Bahkan tak jarang modus yang diterapkan pelaku terlihat terpercaya. Sehingga korban harus mengalami kerugian material maupun non-material yang tidak sedikit. Salah satunya yang marak belakangan ini adalah social engineering bermodus penipuan melalui permintaan untuk mengklik sebuah file undangan pernikahan berformat APK di WhatsApp. Dan belajar dari kasus tersebut PT Bank Rakyat Indonesia Persero TPK akan memberikan tips dengan tema keamanan bertransaksi perbankan di tengah maraknya jenis penipuan. Dan telah hadir bersama kami melalui sambungan daring Bapak Argo M. Dugroho selaku Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI. Pak Argo Selamat pagi Salam sehat Pak Argo Salam sehat juga Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Baik Pak, kalau kita melihat tentang perkembangan teknologi gitu ya pastinya semuanya melihat ini akan membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah, lebih efisien, lebih praktis. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa ini menjadi peluang kejahatan cyber ya Pak ya Sebagai ahli ya di bidang digital dan juga IT. Boleh dong Pak kita juga diberikan mapping nih Kira-kira apa saja tren-tren kejahatan cyber yang selama ini berkembang di masyarakat Pak? Ya, terima kasih Mbak Diana. Jadi kalau kita bilang kejahatan cyber itu memang bermacam-macam ya Dari yang misalnya terkait dengan teknis barangkali adalah rutin attacks terhadap network, terhadap jaringan bank Itu terus-menerus dilakukan oleh para penjahat itu. Kemudian juga sering dengan itu juga ya, sering dengan makin maraknya kejahatan ini Nah bank-banknya juga kemudian semakin meningkatkan juga pertahanan mereka ya Kami di PERI juga lakukan itu juga dan akibatnya kemudian yang terjadi juga adalah Kemudian si para penjahat ini mulai beralih Mereka tidak lagi mengajar hard targets adalah mungkin jaringan kami gitu ya Tapi juga mengejar soft targetsnya Dalam ini ada nasabah yang mungkin lebih mudah diberdaya, lebih mudah di sosial engineer gitu Dengan berbagai macam cara dan berbagai macam cara taktik juga gitu Nah ini terjadi saat ini seperti itu Mbak Diana Ya ini menarik sekali Bapak tadi menyebutkan kalau mungkin menyerang perbankan sulit begitu ya Karena keamanannya sudah begitu bagus Tapi untuk masyarakat sendiri karena masih awam disebutnya sebagai soft targetnya begitu ya Pak ya Tapi kalau untuk jenis-jenisnya Pak, kalau untuk kejahatan cyber di dunia perbankan Ini ada apa saja Pak? Kita juga mengenal social engineering seperti carding, card skimming atau ada lagi Pak? Ya untuk yang terkait dengan soft target tadi yang paling umum adalah social engineering ya Kemudian yang mungkin sedikit lebih teknis adalah tadi yang Mbak Diana sampaikan ada card skimming Sekarang juga ada sniffing juga ada gitu Nah ada beberapa macam hal ini yang terjadi di masyarakat Untuk yang skimming sendiri ini beberapa tahun lalu memang ngarak ya Saat ini semakin dengan beberapa pengamanan dilambil langkah oleh perbankan Ini semakin jarang terdengar walaupun masih ada gitu ya Tapi memang yang saat ini betul-betul Maret yang di social engineering tadi Mbak Diana Jadi yang bermacam tipu daya lah Tadi Mbak Diana sampaikan mengenai misalnya undangan pernikahan Tapi sebenarnya sekarang sudah banyak sekali modelnya Ada yang misalnya pakai paket ya Ada pengiriman paket ekspres gitu Nah kemudian menginstall aplikasi Ada juga model Kemudian ada yang berpura-pura menjadi tagihan pinjol atau apalah gitu Dan memaksa untuk orang menginstall APKnya tadi itu Nah lagi ini macam-macam ceritanya macam-macam di karang Memang niatnya untuk memperdaya nasabah gitu Dengan beberapa alasan, beberapa cara gitu Iya jadi kalau tadi itu ada yang carding atau pemobolan kartu kredit Kemudian pencurian data kartu ya Ada card skimming gitu ya Ada phishing juga menggunakan saluran internet untuk mendapatkan data korban Jadi memang kita harus berhati-hati, ekstra hati-hati Apalagi biasanya kalau di musim-musim pernikahan Nasabah-nasabah banyak sekali yang menerima undangan pak Saya juga pernah membaca ini ada masyarakat yang tidak membuka waktu itu undangan Karena ini siapa sih saya tidak mengenal Tapi akhirnya karena dikirim berkali-kali Akhirnya oh jangan-jangan ini relasi lama Tergoden akhirnya terbuka Nah ini juga yang tadi Pak Argo sampaikan Ada yang berupa seperti ini ya Pak Undangan pernikahan, kemudian ada paket Mungkin tagihan PPJS gitu ya Pak Bahkan mungkin ada tidak Pak yang menyerupai seperti Oh ini perayaan ulang tahun sebuah perbankan Kemudian Anda mendapatkan undian atau hadiah Seperti itu juga ada Pak motif-motif seperti itu? Iya ada juga Ada juga seperti itu, terus juga yang ketidaknya via WhatsApp ya Mbak Denapi juga via modus-modus lain seperti misalnya email Jadi ada misalnya pernah juga terjadi ke sebuah bank itu Jadi seakan-akan ada semacam attack terhadap rekeningnya si nasabah ini Jadi dikirimnya untuk segera mengganti password Sebetulnya yang di link itu atau di email itu adalah website phishing ya Dimana memang itu tipuan, jadi memang tujuannya itu menangkap credential dari si nasabah tersebut Jadi program yang terjadi sangat-sangat meyakinkan lah jaman sekarang Mereka bikin situs yang benar realistik gitu ya Berupakan salinan dari website resmi dan segala macam Jadi harus hati-hati Baik Ya Pak, bisakah kita tadi, mungkin Bapak barusan juga sudah menyebutkan gitu Salah satu contohnya adalah mereka akan membuat website menyerupai website resmi begitu ya Jadi akan sulit untuk kita mendiferensiasikan Tapi adakah ciri-ciri lain Pak untuk kejahatan cyber yang mungkin kita bisa akhirnya Oh enggak, ini tidak asli, ini adalah kejahatan cyber Bagaimana caranya untuk mengetahui ciri-ciri itu Pak? Ya, ciri-ciri ini sebenarnya rule of thumb-nya ya Mbak Diana adalah bahwa Bank tidak akan pernah meminta data-data pribadinya nasabah Misalnya username, password, dan itu tidak akan pernah meminta secara resmi gitu ya Terus yang perlu utama lainnya adalah misalnya Kalau website, kita tahu betul ada gambar gembok ya kalau di browser ya Mbak Diana Mungkin kalau di mobile agak sedikit sulit Tapi paling tidak kita harus lihat domain-nya benar apa enggak Kalau misalnya dari BRI pasti ada domain-nya resmi dari BRI ko ID Dan beberapa informasi lain Tapi kalau misalnya pakai blogger.com atau yang Situ-situ selain yang enggak jelas lah katakanlah gitu ya Ada domain-nya panjang dan seluruh macam huruf-huruf dan seluruh macam Itu harus waspada dan Langkah terbaik sebetulnya adalah dengan memastikan kepada pihak perbankannya Di kami misalnya Kami sudah punya beberapa sarana untuk membantu nasabah untuk bisa mengonfirmasi Ada chatbot kami Sabrina, ada layanan kami yang telpon bebas pulsa Via aplikasi BRIMO dan juga ada call center kami ya 1.15.017 Itu yang bisa digunakan untuk mengonfirmasi sebelum nasabah melakukan tindakan lebih lanjut lah Betul apa enggak sih? Ini kira-kira ini legitimate apa enggak gitu Mbak Diana Ya Baik yang pasti memang disini juga kita perlukan verifikasi Kalau bisa langsung kepada pihak perbankannya ya Pak ya Baik Kalau ini Pak akhirnya masyarakat mungkin ada yang sudah terlanjur begitu ya Apakah langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh nasabah ini Pak? Supaya dananya ini tidak terkuras habis begitu Oke Eko-train ada dua ya Ada dua hal Jadi eko-train yang pertama adalah mengenai mungkin dana nasabah Dan kedua ada data nasabah Dua hal ini sama penting ya Apalagi kita tahu betul ya sekarang ada undang-undang PDP dan segala macam Yang membuat kecurian data pun bisa ada sanksi pidananya gitu Mbak Diana Nah kalau misalnya nasabah yang sudah terlanjur menjadi korban Mungkin bisa juga dilakukan kepada nasabah ini adalah untuk menginstall Segera menginstall aplikasi tersebut gitu Jadi tadi kan buat install APK itu kan terinstall dan harusnya terlihat lognya gitu Nah itu sudah di-install Kedua juga adalah segera menginstall juga aplikasi mobile banking Dalam ini mungkin kalau di kami BRIMO gitu ya Segera menginstall dan langkah berikutnya adalah untuk segera menghubungi perbankan Melalui konsenter dan cara lainnya Untuk segera melakukan penutupan akses yang diperlukan Ini memastikan supaya apa ya langkah pertama ini harus dilakukan Supaya tadi tidak segera dimanfaatkan Katakanlah sudah ada data yang bocor gitu ya Nah itu tidak berakibat pada kebocoran dana juga Jadi ini langkah pertama adalah itu yang dilakukan Dan berikutnya tentu saja tadi ya Sesudah ini mungkin harus dilihat lagi nih Apa namanya Aplikasi yang terinstall tadi apakah ada melakukan Ada hal-hal yang macam logging dan segala macam yang mungkin harus dilihat di daftar aplikasi yang terinstall Ini yang mungkin bisa dilakukan Ya baik Jadi bukan hanya meng-uninstall dari epiknya tadi Tapi juga mbankingnya kalau perlu juga di-uninstall dulu Dan segera menghubungi pihak perbankan begitu ya Pak Pak ini masih banyak sekali Pak informasi yang ingin kami dapatkan dari Pak Argo Boleh ya Pak kita break sejenak Dan saudara jangan kemana-mana karena Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami Terima kasih Saya masih menyaksikan CNN Indonesia Indonesia Forward Bersama PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Dan kita lanjutkan diskusi dengan narasumber kita Bapak Argo M. Nugroho Selaku Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BRI Dan kita masih membahas tentang keamanan bertransaksi perbankan Di tengah maraknya jenis penipuan Pak Argo Melanjutkan perbincangan kita ini sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia Kejahatan di dunia cyber ini begitu banyak Apa langkah-langkah atau sikap yang saat ini diambil oleh Bank BRI Pak Argo Ya Betul sekali Mbak Dianya Ini semua orang sekarang dengan beberapa kejadian yang terjudulahkan ini gitu ya Semua orang berpikir mengenai cyber security gitu ya Baik di sini perbankan maupun non-perbankan gitu Nah di kami di sini perbankan memang terjadi apa ya Peningkatan lah Peningkatan serangan Mbak Dianya Apalagi sering dengan bagaimana semua Semua akses finansial itu termorna berkumpul kepada perbankan gitu ya Dengan kemudahan dari si mobile application dan segala macam Tentu saja perbankan itu jadi apa ya Jadi buah yang ranum untuk diserang oleh para penjahat ini gitu kan Nah ini tentu saja kami tidak bisa tinggal diam Dan selalu kami bergerak untuk meningkatkan keamanan Langkah pertama yang melakukan adalah jelas memperkuat jaringan dan juga Apa namanya pertahanan kami di sisi network gitu ya Untuk informasi aja Mbak Dianya bahwa setiap minggu itu rata-rata kami menerima serangan itu sekitar 8,6 juta serangan setiap minggunya gitu Jumlah yang sangat besar luar biasa dan sebenarnya trennya menunjukkan dari tahun ke tahun semakin meningkat gitu ya Jadi ini yang terjadi Nah kami tidak bisa lengah itu saja untuk menghalau sekian banyak serangan ini Jadi yang kami lakukan adalah memperkuat tadi Memperkuat jaringan kami dengan berbagai macam perangkat tentu saja Dan juga dengan memperkuat bagaimana kami melakukan framework, mempunyai framework untuk menjaga kawanan data dan data nasabah Di kami antara lain misalnya untuk perkuatan di sisi jaringan kami sudah mengoperasikan yang kami sebut dengan security operation center Ini beroperasi 24-7 gitu ya setiap hari Setiap detiknya mengamati seluruh jaringan kami baik yang ada di unit kerja maupun di kantor pusat Terus juga jaringan yang konek dengan internet dan juga pihak ketiga gitu Jadi memastikan bahwa semuanya aman dan terkendali dan apabila ada intrusi kami juga langsung bisa melakukan respons yang tepat dan cepat Untuk bisa segera mengisolasi dan membatasi dampak yang terjadi Alhamdulillah sejauh ini tidak pernah yang apa tidak ada insiden yang terjadi yang signifikan gitu ya Dan semuanya masih bisa kami coba amankan gitu Nah yang kedua sesuai dengan saya sampaikan tadi sebelumnya adalah bagaimana mengamankan juga soft targetsnya Nanti hard targets kami sudah amankan tadi ya dengan segala perangkat, segala pengamanan, segala jaringan, segala macam Nah yang berikut adalah soft targetsnya Nah ini mau nggak mau memang harus dibatkan Soft targets internal ini untuk mengadress human factor ya Baik di sisi internal kami, di sisi pekerja BRI, insan brilliant namanya Dan juga tentu saja untuk nasabah gitu Nah dua hal ini yang kami lakukan dengan membangun awareness, membangun kewaspadaan gitu ya Dan menjelaskan kepada para pihak ini bahwa mereka itu bertanggung jawab atas keamanan Baik itu rekeningnya maupun juga account-account user ID dan segala macamnya yang ada di bawah pengawasan mereka Dan yang terakhir kami juga membangun kolaborasi dengan para pihak terkait Antara lain dengan para aparat pendagang hukum Kemudian juga dengan komunitas-komunitas cyber security gitu ya Juga dengan poemen lainnya, dengan perbankan lainnya Ada juga industri players yang lainnya Nah ini supaya kita sayang bertukar pikiran terus-menerus Karena kita tahu betul ya cyber security adalah arms race ya Kita perang senjata ya, perang dingin lah katanya gitu ya Mbak Dena Apa namanya, balapan dengan para penjahat ini Jangan sampai si penjahat lebih awal tiba kami gitu menyerangnya gitu ya Nah ini kami lakukan dengan cara dari bertukar pikiran dan juga terus-menerus menambah pengetahuan dan mengawasan Kami juga lakukan misalnya dengan standarisasi Dengan mengejar apa namanya, sertifikasi internasional terkait dengan cyber security ISO 27001 misalnya dan lainnya Seperti bisa IDSS juga Nah ini yang kami lakukan untuk bisa menge-dress baik hard targets maupun soft targets juga Gitu Mbak Dena Ya, artinya memang di sini Abang BRI berkomitmen untuk tidak tinggal diam begitu ya Pak ya Akan selalu meningkatkan cyber security management, cyber security exercise dan juga cyber security reportingnya Yang menarik bahwa ini menjadi tantangan bukan hanya bagi pihak kepolisian Tapi juga bagi perbankan itu sendiri dan juga pastinya bagi nasabah Tadi ada di poin kedua ini sangat menarik juga Dimana Bapak juga menekankan bahwa ini kita juga mencoba untuk melindungi para nasabahnya Soft targetnya Bisa dijelaskan Pak ini apa saja langkah-langkah yang dilakukan Pak Argo Ya, untuk membangun awareness ini memang mau nggak mau kami terus-menerus melakukan edukasi ya Ke para nasabah kami ya Ada sekitar 200 jutaan nasabah kami Mbak Diana Dan ini memang kami terus-menerus melakukan karena memang nggak bisa sekali ya Nggak bisa, ini campaign-nya terus we're doing it in wave Jadi secara bergelobang, secara rutin, periodik kami sebarkan pengetahuan ini Kami misalnya juga menyajikan beberapa bentuk, ada yang bentuk email, ada bentuk notifikasi di aplikasi BRIMO kami misalnya Dan juga dengan cara-cara yang mungkin yang lebih, kata lah, mudah diterima ya Kami kemarin misalnya contohnya bikin semacam webseries Jadi edukasi nasabahnya digunakan dengan cara-cara yang lebih, sampai yang lebih soft lah gitu Mbak Dan ini terus-menerus melakukan termasuk juga kepada nasabah-nasabah yang berinteraksi kepada unit kerja kami Misalnya nasabah datang barangkali untuk berinterasasi dan juga untuk melakukan kepentingan lainnya di unit kerja kami Nah kami sekaligus nih, kami punya role yang kami sebut sebagai penjuruh digital gitu ya Jadi intinya mengajarkan bagaimana menggunakan sistem-sistem digital kami Tapi juga mengajarkan juga risiko-risiko yang terkait gitu Lagi mungkin Mbak Bindanian aware juga ya Nasabah kami segmennya biasanya di mikro dan ultramikro yang mungkin tidak terlalu familiar lah dengan risiko-risiko yang terjadi dengan cyber security ini Nah ini kami terus lakukan terus-menerus ya Dan juga yang kami lakukan juga dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain Dengan regulator juga bisa lebih, dan OJK Kami juga lakukan campaign bersama ya, join campaign untuk bisa lebih mengadres, lebih luas lah dari nasabah-nasabah Tidak hanya nasabah kami saja, tapi nasabah perbankan secara umum Itu yang kami lakukan terus-terus Baik, ya dan ini semoga juga disambut baik oleh masyarakat ya Apa ya artinya memang ini menjadi tanggung jawab dari para nasabah juga begitu Bukan hanya dari tanggung jawab pihak perbankan Itu hal yang harus kita pahami dan juga kita sadari bersama Pak, kalau tadi Bapak juga menekankan bahwa untuk peningkatan keamanan IT Begitu itu upaya-upaya terus dilakukan begitu seiring dengan perkembangan teknologi Boleh Pak untuk dijabarkan lebih jauh upaya peningkatan keamanan IT yang seperti apa yang saat ini dilakukan oleh Bank BRI, Pak? Ya, baik Pak Jadi selain tadi yang saya sampaikan bahwa perkuatan di si infrastruktur yang kami lakukan gitu ya Ada operations modelnya juga kami lakukan tadi dengan adanya SOC, Security Operations Center ya Tapi kami juga tadi menggunakan framework yang tepat untuk bisa mengadress isu cyber security ini Kami merefer kepada standar frameworknya dari NIST ya Ini mereka punya framework terdiri dari lima pilar Itu adalah identify, protect, detect, response, and recover Identify adalah mengidentifikasi aset-aset apa yang harus diproteksi gitu ya Jadi misalnya data nasabah, data nasabah mana yang sensitif dan yang tidak Misalnya nomor rekening itu adalah data sensitif Tapi misalnya katakanlah seperti hobi barangkali kalau ada Itu kan keras sensitif Nah kami mengidentifikasi dan mengaksifikasi tadi gitu Kemudian berikutnya adalah protect, memproteksi itu saja tadi dengan berbagai macam cara Dengan perangkat, dengan device, dan segala macam Kemudian itu menjadi dua hal yang pertama yang kami lakukan Tapi andai kata terjadi serangan Maka yang tiga berikutnya, pilar berikutnya akan bereaksi Yaitu pilar deteksi Ini deteksi adanya intrusi atau attack gitu ya Dan juga sedini mungkin Jadi semakin dekat dengan kejadian kita bisa detect Maka responsnya akan lebih bervariasi Jadi deteksi bahwa ada intrusi dan gangguan keamanan Kemudian sudah terdetect, kemudian melakukan respons Oh ini harus diisolate misalnya Oh ini harus di cut off dari the rest of the network Atau kita bisa lakukan mungkin serangan balik barangkali atau yang lainnya Nah ini model responsnya yang kami akan lakukan Dan terakhir apabila sepuluh sudah dilakukan maka recover Nah recover ini bisa jadi merecover dananya Bila sudah terjadi kebocoran dana gitu ya Atau bisa hal lainnya seperti merecover mungkin Upayanya misalnya merecover sistem yang sudah terkompromise tadi Gimana caranya? Apakah dengan restorasi backup dan segala macamnya? Jadi lima hal ini yang menjadi lima pilar, lima domain yang akan kami lakukan Setiap kali merespons atau bersiap terhadap serangan cyber security yang terus-menerus terjadi Jadi saya sampaikan tadi 8,6 juta transaksi, apa, tax setiap minggunya Dan si hacker ini cuma butuh satu dok loh Mbak Dena Satu kali dia sukses banget udah lagi itu udah Gak ada gunanya yang lainnya gitu kan Jadi ini memang harus terus-terus kami perkuat dan kami bersiap terus yang dilakukan Supaya bisa tadi, supaya bisa Kami memastikan bahwa data dan dana nasabah kami Tetap berada dalam situasi yang aman Challenge-nya begitu berat ya Pak Argo Tapi yang pastinya ini bisa membuat masyarakat merasa aman untuk menjadi nasabah Bank BRI Karena bukan hanya memikirkan keamanan internal Tapi juga bagaimana untuk selalu mengedukasi para nasabahnya Supaya selalu aman dalam ada tantangan-tantangan cyber crime Kita juga ingin mengetahui Pak Argo Apa saja sih upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan Boleh nanti dijabarkan di segmen selanjutnya Dan pemirsa jangan kemana-mana Indonesia Forward akan segera kembali sesaap lagi Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Ya pemirsa anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Forward bersama PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Dan mentunya masih menyual tips keamanan bertransaksi perbankan di tengah maraknya jenis penipuan Masih bersama Pak Argo Pak Argo tadi juga sudah dijabarkan langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Tadi juga kita sudah diberikan tips bagaimana ini ketika kita terjebak di dalamnya Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan Nah sekarang Pak langkah-langkah pencegahan ini juga sangat penting Apa yang bisa Bapak sarankan kepada seluruh pemirsa kita di sini Pak? Ya mungkin tips jasera jeneral ya Mbak Diana adalah Sangat perlu berhati-hati terhadap bagaimana kita mengamankan credential kita username dan password Tadi secara roll of thumb bahwa perbankan tidak akan pernah minta credential tersebut gitu Apalagi misalnya di telepon dan segala macam gak akan mungkin kami melakukan itu Karena pasti cara-cara begitu sudah jelas bahwa itu penjahat yang melakukan Terus kedua juga apalagi ini untuk pengguna platform Android ya Kita juga terlalu berhati-hati terhadap aplikasi-plikasi yang diinstal Kadangkala kita tergoda ya melakukan instalasi aplikasi-plikasi yang kemudian Kalau dilihat itu permissionnya banyak sekali gitu loh Jadi ketika kita install misalnya ada aplikasi-plikasi yang sangat sebenarnya seperti Innocent gitu ya Aplikasi misalnya center gitu loh Jadi kalau ada aplikasi dipencet muncul apa Bisa menggunakan bleach-nya HP itu untuk sebagai center gitu Nah tapi kemudian kita lihat tuh Aplikasi seperti Innocent gitu Tapi kalau dilihat permisinya bisa ngambil foto Bisa mengakses penyimpanan di HP Bisa menggunakan mikrofon Nah kan harusnya curiga ya Nah ini kayak gini ini mesti hati-hati Apalagi kalau Android ya Untuk pengguna iOS barangkali akan lebih mudah Akan lebih aman gitu Karena memang lebih secure gitu Tapi untuk Android dengan permission yang luar biasa luas Kita harus hati-hati gitu loh Terus yang lain mungkin tips-tips yang umum Seperti password itu sebaiknya juga password yang Lebih panjang, lebih aman gitu Kemudian bervariasi dengan Usur huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol gitu Mungkin lebih aman gitu Nah khusus untuk session rendering Dan kita sudah tahu ada berapa modusnya tadi ya Ada berapa model yang digunakan Nah selalu waspada mungkin langkah pertama Jadi kadang-kadang kita tergiur untuk hal-hal yang ditawarkan Yang ketahuan menang hadiah Mungkin juga kadang-kadang juga menggunakan Menggunakan apa ya Trik-trik lainnya yang membuat kita terburu-buru gitu ya Oh ini kalau nggak segera dibayar Pajaknya kemudian Hadainya lenyap, hadainya hilang gitu Hadainya hangus gitu ya Dan sebenarnya Kayak gini kan bukan hal baru ya Sebenarnya dari zaman dulu ya Session rendering itu sudah terjadi loh Kalau Mbak Diana ingat dulu Dan juga mungkin pemirsa ingat dulu Ada modelnya misalnya Mbak 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 Minta pulsa Sebenarnya contoh-contoh Session rendering juga kan Dengan menggunakan apa ya Kenaifannya penerima Menyangka ini ibunya Bukan nomor HP lainnya Kita ingin ingin pulsanya gitu Ini juga ada Terus dulu pernah ada juga modelnya yang Ditelepon tiba-tiba Kemudian saudaranya atau kerabatnya Kecelakaan atau ketangkap-ketangkapan polisi Nah itu kan Terus sebenarnya modus-modus Session rendering yang terus-menerus berevolusi kan Orang-orang sudah mulai tahu Ya model seperti itu Dia pindah ke cerita lainnya Dan sekarang mungkin mulai infuse lagi Dengan teknologi ya Karena menggunakan aplikasi APK dan segala macamnya terus yang lainnya juga tentu saja yang general ya adalah juga terikas kerasian PIN password dan juga OTP itu harus dilakukan, harus dijaga benar-benar hati-hati gitu ya terus juga link-link yang aneh-aneh gitu ya tadi saya bilang tadi domain-domain yang aneh kayak blogger.com atau berapa domain-domain yang pakai huruf-huruf angka-angka yang gak jelas panjang dan apa namanya random gitu ya juga harus hati-hati nih jadi itu yang lakukan terus yang lainnya juga mungkin agak teknis gitu ya adalah untuk menjaga versi-versi OS HP-nya harus di-update terus, terus juga versi-versi aplikasi juga harus di-update terus ini yang beberapa petis sampai dilakukan Pak ya baik, update sistemnya kemudian hapus history begitu ya, aplikasi-aplikasi tidak terpakai, aktifkan 2FA, dan juga biasanya yang paling penting Pak kalau misalkan kita sudah menggunakan mobile banking jangan lupa lockout ya Pak ya, pastinya ya karena biasanya kita sudah selesai terus kita tidak lockout, dan juga hati-hati dengan menggunakan aplikasi atau wifi-wifi umum, Pak terus ini bagaimana Pak kemudian kinerja atau kerjasama dengan pihak telekomunikasi begitu, karena kan biasanya untuk kejahatan perbankan juga masih ada celah atau kemungkinan akan masuk dari sisi telekomunikasinya Pak ya betul sekali Mbak Dena ini seperti kita tahu sekarang ya Mbak Dena juga bahwa semakin banyak hal itu hal penting yang ditumpangkan kepada nomor HP perbankan misalnya kami menggunakan nomor HP itu sebagai caranya untuk mengontentifikasi nasabah kami kirimkan OTP, kami kirimkan link magic link dan segala macam untuk memastikan bahwa nasabah itu adalah nasabah yang sesungguhnya gitu kan, kemudian kita juga kemarin saya tahu juga bahwa Dinas Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya juga mulai mengembangkan identitas kegurungan digital jadi KTP itu nantinya tidak lagi dalam bentuk fisik tapi disematkan di dalam aplikasi dalam HP gitu dan yang mengontentifikasinya via apa? via nomor HP juga gitu jadi ada banyak hal yang terjadi terus-menerus ditumpangkan kepada nomor HP nah kami juga sebenarnya komunikasi juga dengan industri telekomunikasi juga meminta teman-teman di sana juga untuk bisa membangun awareness yang sama dan membangun kuas padan yang sama dan juga membangun sikap yang sama terhadap mengamankan nomor HP ini bayangkan kita pernah dengar ada ancaman kejahatan yang namanya SIM swap dimana kemudian terjadi nomor HP itu di take over dengan cara apa? dengan cara ada penjahat yang datang ke gerai telko, gerai operator gitu kemudian dengan identitas yang aspal dan bisa mengambil atau menerbitkan SIM card baru dan dari sini kemudian ya sudah jelas semua otentifikasi dan segala macam bisa dikuasai oleh si Froster ini kan selalu si penjahat ini dan kemudian akhirnya seluruh akun perbankannya bisa di take over dan segala macam yang hal buruk lainnya bisa terjadi sebagai rentetannya gitu ini pentingnya membangun industri apa? lintas industri ya awareness lintas industri yang sama supaya kita sama-sama bisa mengamankan ultimately yang diamankan siapa sih? nasabah kita masing-masing kan untuk kami namanya nasabah kalau untuk industri telekom sebenarnya juga adalah pelanggan mereka juga gitu sama-sama jadi artinya hal-hal keamanan nasabah ini tidak bisa dilakukan oleh perbankan saja tapi juga membutuhkan dukungan dari industri-industri pendukung lainnya dari telko, dari laborator juga dan juga dari industri-industri adjacent lainnya baik, Pak Argo ini pertanyaan terakhir saya Pak singkat saja kalau misalkan ada masyarakat ingin mengetahui informasi atau edukasi lebih lanjut dari BRI dan juga atau pelaporan mungkin bisa menghubungi nomor berapa mungkin Pak? ya, untuk awareness segala macamnya mungkin bisa mengikuti channel-channel sosial media kami Mbak Diana, ada IG, ada Youtube dan yang lainnya Twitter juga ada, X keren namanya dan juga apabila terjadi serangan dan juga mungkin ada hal-hal yang mencurigakan yang di alami nasabah maka kami meng-encourage nasabah untuk segera menghubungi kami via beberapa channel juga ada via, tadi sosial media sebenarnya juga bisa kami lakukan interaksi di sana kemudian juga ada, apa namanya menghubungi kami via layan bebas pulsa yang ada di BRIMO jadi bisa menghubungi call center kami dengan mudah di sana dan juga bisa juga melakukan kontak terhadap call center kami call BRI ada di nomor 1417 atau 15017 bisa dipastikan di sana terlalu juga memastikan menanyakan mengenai apakah hal ini benar dari BRI atau enggak kurang lebih begitu baik, ya terima kasih banyak Pak Argo yang pasti kita juga harus waspada ya Pak terhadap kejahatan cyber ini dan sekali lagi yang kita tekankan ini bukan hanya tanggung jawab kepolisian ataupun perbankan tapi juga menjadi tanggung jawab dari para nasabah itu sendiri baik, terima kasih banyak Pak Argo M. Nugroho selaku Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI terima kasih Pak, salam sehat selalu dan pemirsa demikian perbincangan kita di Indonesia Forward kali ini saya Diana Twika undur diri semoga perbincangan ini membawa manfaat untuk Anda sampai jumpa selamat menikmati